ini dia sahabatku resep barado jengkol pedas sudah siap disajikan ke keluarga anda yang tercinta untuk cara masaknya dan buatnya silahkan kalian menikuti video ini cara masaknya sampai selesai ya terima kasih Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku semuanya jumpa lagi dengan saya hariani kali ini sahabatku aku mau masak semur jengkol yang pedas ya dan ini bahan-bahannya singkat aja ya ada tomat aku pakai dua buah bawang merah bawang putih terus cabai rawit ada daun jeruk kemudian ada lengkuas ada ini dia garam dan penyukup rasa ada gula bubuk gula jawa ya kemudian aku memakai ini dia saus tiram atau oyster ya kemudian kecap manis Oke sahabatku semuanya ikuti terus sampai selesai dan ini bumbunya mu aku blender dulu ya Oke sahabatku ini cabai bawang merah bawang putihnya sudah aku potong-potong terus dimasukkan mu aku blender ya kemudian aku kasih sedikit garam kemudian aku enggak kasih air ya biar sedap yaitu aku pakai minyak seperti ini kemudian kita blender ini akan menjadi sedap ya kalau pakai minyak goreng sahabatku Oke sahabatku ini sudah aku blender nah kemudian ini dia ada tomatnya ada dua buah yaitu aku potong rada kecil kemudian ini rada besar ya intinya nanti yang lebih besar lagi aku mau taruh yang paling belakang ya kemudian untuk ini cabainya aku kasih minyak gak dikasih air itu nanti akan lebih sedap lagi ya sahabatku boleh coba di rumah pasti akan lain deh rasanya kemudian kenapa aku memakai gula bubuk gula jawa ya itu akan menambah kial dan empuknya jengkol ya nanti kenapa sudah pakai kecap kok masih pakai gula jawa gitu itu karena apa biar empuk ya nanti jengkolnya gitu oke enggak mau lama-lama lagi sekarang ini cara masaknya ya sahabatku oke sahabatku kita akan buka apinya kemudian tahu minyak secukupnya ini mungkin nanti agak sedikit berisik ya karena aku mau pakai kipas anginnya di atas kontor ini biar enggak bau banget pedasnya keluar gitu ya mungkin sampai tuh ini minyaknya sudah panas ya kemasukan bawang merahnya tunggu dia layu baru masukkan kalau sudah lagi berarti masukkan cabai-nya tidak bisa bela sahabatku Oke sahabatku ini sudah agak kuning ya bawang merahnya masukkan cabai-nya sudah meter tadi kemudian masukkan daun jeruk sama lengkuasnya cukup pakai sedikit aja ya sahabatku setiap orang masa pasti beda-beda caranya ya sahabatku aduk-aduk terus biarkan dia keluar minyaknya biarkan dia sampai lebih harum juga ya nanti baru masukkan kotaknya Oke ini sudah keluar minyaknya ya kemudian aku masukkan tomatnya aku masukkan tomatnya yang aku iris-iris rata ini juga nanti aku nanti masukkan gula jawa sama garam semoga rasa gula merah ya gula jawa sama aja dulu nah jadi masukkan gula merahnya semoga rasa kemudian ada garam juga ya ya kan dia sampai lembut tomatnya nanti baru masukkan oke mie tomatnya sudah sedikit lagi semoga masukkan pinggolnya masukkan juga tomat yang kasar yang aku iris kasar ya aduk-aduk aduk-aduk kemudian kasih air tadi habis 3-2 tenggel ya apa-apa kemudian masukkan oyster sesukupnya kemudian masukkan kecap manisnya juga sesukupnya aduk kemudian ditutup ya sampai dia benar-benar empuk oke ini sesekali diaduk ya sahabat pun sampai dia nanti airnya musuh baru tas rasa terus cek juga jenggolnya sudah empuk atau belum kalau belum masih tetap lanjut dimasak ya sahabat pun oke ini aku tutup lagi oke sahabat pun ini dia sudah menyusut ya airnya sudah berkurang dan tadi aku cek sudah empuk ya ini jenggolnya ini aku beli sudah matang dan sudah di geprek ya makanya cepat gitu sahabat pun maaf tadi aku enggak kasih tahu cara prosesnya karena ini aku belinya sudah matang ya jenggolnya oke sekarang boleh dimatikan apinya karena ini sudah matang ya sahabat pun oke kita angkat taruh dipiring siap untuk bisa digang ke keluarga anda yang tercintai nah ini dia resep baladuk jenggolnya sudah matang sahabat semuanya rasanya enak sekali pas sekali pedasnya juga pas dan jenggolnya juga sudah empuk banget kenyal seperti makan daging ya oke cukup sampai di sini aja video dari aku masak resep baladuk jenggol pedas ya dan silahkan kalian mencobanya di rumah dengan resep aku pasti kalian suka karena bumbu dan cara masaknya simpel sekali mudah sekali dicari bahan-bahannya ya terima kasih sudah mengikuti sampai selesai jangan lupa like dan komennya tentunya subscribe dan jangan lupa dikencet tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari video-video berikutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 bye